Keinformasi selanjutnya, seorang pengendara motor nakal yang melawan arus dicegat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang tengah bersepeda. RK menghadiahi pengendara nakal yang menghindari razia ini dengan hukuman push-up. Dalam akun Instagramnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menulis jika ia ditabrak seorang pengendara motor saat tengah berangkat kerja menggunakan sepeda bersama para pengawalnya di sekitar Jalan Surapati, Kota Bandung. Akun Instagram area traffic control system Kota Bandung sempat memperlihatkan detik-detik kejadian tersebut. Namun kamera pengawas CCTV tak merekam insiden tabrakan. Kang Emil hanya terlihat melintas menggunakan sepeda dan memberi hukuman push-up ke pengendara motor nakal tadi. Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Kang Emil mengaku ditabrak oleh pengendara motor yang tengah menghindari razia polisi. Dia dengan motor tidak banyak pelanggaran, ketemu razia balik kanan lah. Karena posisi kembali ke normal susah, dia melawan arus. Tidak tahu dia nampak, ini dosanya lima. Melawan arus, tidak pakai nampak, tidak ada SIM, tidak ada NGA. Wali Kota ambil bentang-bentang. Namun hal berbeda disampaikan oleh kasat lantas Pol Restabes Bandung, AKBP Agung Reza Pratidina dalam lansiran detik.com. Menurutnya Ridwan Kamil tidak ditabrak pengendara motor. Kang Emil hanya berusaha membantu polisi dengan berusaha menghentikan pengendara motor yang melawan arah saat menghindari razia oleh pihak polisi. Namun ditabrak atau tidak, perbuatan si pengendara motor yang melawan arah ini jelas bukan hal yang perlu ditiru. Apalagi tidak hanya melawan arus, pengendara motor juga tidak membawa surat-surat lengkap. Semoga hukuman push up dari wali kota dan tilang dari polisi bisa membuat pengendara motor jerak dan tidak mengulang yang serupa ya.